Membahas performa CPU Ryzen 7nm terbaru tentunya sudah biasa dan sering kami lakukan di channel kami. Namun, kali ini kami akan mencoba membahas dengan sedikit berbeda, yaitu kita akan mereview sebuah motherboard yang dihususkan untuk prosesor Ryzen generasi ketiga ini. Ini pertama kalinya kami mencoba mereview sebuah motherboard, so please be kind and hopefully it informative. Hai hai guys, wait up. Sebelum kalian melihat review kami kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan follow IG kami. Dan untuk kalian juga dapat mengunjungi toko merchandise kami di Ciptaloka, Garis Miring, ESR, untuk mendapatkan kaos dengan desain-desain keren untuk orang-orang keren seperti kalian. Ini adalah motherboard X570 Taichi dari Asrock, sebuah motherboard ATX dengan slot A4 yang sudah support out of the box untuk Ryzen 3000 series. motherboard ini memiliki dimensi standar ATX dengan panjang 30,5 cm dan lebar 24,4 cm. Dengan ukuran dimensi tersebut, pastikan case kalian cukup untuk menggunakan motherboard ini. motherboard ini ditenagai oleh 8 plus 4 pin power untuk menghantarkan tegangan 12V untuk mendapatkan performa maksimalnya. motherboard sendiri ini bisa mendraw power sampai 250W. So, buat kalian yang menggunakan motherboard ini dengan kartu grafis Radeon 7 seperti kami, maka total maksimum power yang didraw bisa mencapai 550W, belum termasuk harddisk dan peripheral lainnya. Untuk itu, power supply yang kami gunakan saat ini adalah Nlight 650W. Prosesor Ryzen yang kami gunakan adalah Ryzen 7 3700X, yaitu prosesor dengan 8 cores 16 threads, dengan clocknya mencapai 3,5 GHz dan boostnya mencapai 4,4 GHz. Dengan Mobi X570 ini, seharusnya memang kita membahas maksimal overclock yang stabil dapat dilakukan Mobi ini. Sayangnya, peningin yang kami gunakan terbatas masih bawaan dari Ryzen 7 3700X, yaitu Rade Cooler, dan tentunya overclock CPU ini terbatas oleh cooler itu juga. Namun berdasarkan artikel dari Tom's hardware, Acerok Taichi X570 ini bisa stable di clock 4,175 MHz, walaupun apabila dilihat dari performa data rate RAM-nya, slightly lower dari X570 dari Aorus. Big to motherboard. Acerok Taichi ini memiliki 4 slot RAM yang support DDR4-4666, dan untuk itu RAM yang kami gunakan untuk ini adalah RAM G-Skill DDR4-3200. So, maybe review kali ini bukan performa maksimal dari Mobi ini, karena RAM kami sebatas hanya DDR4-3200. Lanjut ke interface. Di sini kita benar-benar dimanjakan dengan port yang cukup lengkap. Beberapa yang bisa kalian manfaatkan tentunya adalah RGB LED Header yang bekerja baik untuk Rade Cooler bawaan Ryzen 7 3700X kami, dan untuk total 4 konektor fan yang bisa digunakan untuk fan case ataupun fan radiator kalian. Dan juga ada satu port Thunderbird OC connector 5-pin yang dapat kalian gunakan dengan Acerok Thunderbird 3AIC Card R20, if you really need it, of course. Dan tentunya juga ada beberapa port lain yang biasanya ditemukan di Mobi lainnya. Oh iya, Mobi ini sudah dilengkapi dengan tombol dedikasi untuk power dan reset yang sangat berguna apabila kalian menggunakan test-test bench seperti gue. Mungkin kalian yang mau lihat sekilas, maka kalian akan terlihat where's the fucking M2 slot. Sebelum menjawab hal tersebut, kita bahas desain yang digunakan oleh Acerok Taichi X570 yang keren ini. Acerok Taichi X570 ini menggunakan IO Plate, Front Plate, dan Back Plate yang cukup keren. Untuk IO Plate, disini customable, dan untuk Back Plate ini berfungsi untuk mengurangi short apabila kalian memegang belakang mobile saat terkoneksi listrik. Nah, untuk bagian Front Plate ini memang cukup merepotkan walaupun keren. Selain CG STTK, memang X570 motherboard ini menggunakan pengendingin tambahan untuk chipset yang mendukung beberapa fitur baru dari Ryzen 3000, termasuk PC LN 4.0. Tentunya apabila kalian menyukai PC yang hening, sekarang kalian akan tetap mendengarkan fan yang menggunakan enhanced bearing by rolling element yang diklaim bisa mencapai 5000 RPM dengan lifetime 50.000 jam. Penggunaan fan ini memang menimbulkan pro dan kontra, terutama menjadikan MOBO X570 menjadi memiliki batas waktu di mana suatu saat fan tentunya akan melemah dan akhirnya mati. Oke, sekarang kita kembali untuk membahas slot M2-nya. Slot M2 ini tersembunyi oleh desain faceplate yang meng-cover fan chipset, sehingga untuk proses instalasi tentunya akan cukup sulit dan harus menggunakan ombeng seginam yang sudah bawaan dari ASRock Taichi ini untuk mengaksesnya. Namun positifnya, tentu SSD M2 ini mendapatkan peninginan dari fan chipset juga karena terdiri dari satu heatsink yang sama dan support untuk sampai 64GB per second. Dan tentunya sudah support NVMe M.2 walaupun kami belum memiliki SSD tersebut. Kasian ya. Oke, lanjut ke EO dari MOBO ini. MOBO ini sudah dilengkapi dengan 3 slot PCIe Express X16 yang support PCIe 4.0 dan 2 port PCIe X1 yang sudah mendukung PCIe 4.0 juga. Di bagian interface I.O backpanel, kalian juga sudah mendapatkan 2 port antena untuk support Wi-Fi 6, 2.4 GB per second, dan Bluetooth 5.0. Untuk port PS2 juga kalian masih bisa temukan untuk kalian yang masih menggunakannya. Dan juga ada port full-size HDMI, optical SPDF out, 1 USB combo 32 type A dan C yang support 10 GB per second, 6 port USB 3.2 generasi pertama, 1 port LAN, HD audio input dan output, tombol clear CMOS untuk reset BIOS ke default, dan BIOS flashback. Ini yang sangat pengguna. Untuk BIOS flashback ini, kalian bisa menggunakannya untuk mengupgrade BIOS hanya dengan flash disk dan power supply saja. Ini akan mempermudah, terutama untuk kalian yang tidak mempunyai prosesor generasi Ryzen sebelumnya dan membutuhkan untuk upgrade BIOS. Dan tentunya, hal ini akan mengatasi kendala-kendala yang kami rasakan sebelumnya pada era-era Ryzen IPU pertama. Oke, secara desain memang Astroke Taichi ini memanjakan mata, terutama berkat RGB polychrome sync-nya yang bisa kalian kontrol melalui aplikasinya sendiri dan dari BIOS. Oh iya, untuk overclock Astroke Taichi X570 ini sudah memiliki chipset yang mengintegrasikan power untuk mendeliver 50A untuk setiap power face yang ada dari 14 power face VRM-nya. So, let's try to boot up. Well, review motherboard ini ternyata lebih panjang dibandingkan review lainnya, walaupun review ini mungkin tidak sedalam seperti yang dilakukan Alpha di Jagat Review. Namun apabila kalian suka dengan review seperti ini, silahkan untuk subscribe channel kami dan klik tanda loncengnya, serta like dan share video kami, dan itu tentunya sangat membantu kami untuk ke depannya agar terus bisa mereview produk-produk seperti ini. Oke lanjut, untuk RGB polychrome memang membuat bobo ini terlihat keren, dan apabila kalian memanfaatkan RGB header untuk ward cooler kalian, maka RGB kalian akan sync secara otomatis. Sekarang, kita akan cek BIOS dari Astroke Taichi ini. Di sini kalian bisa dengan detail untuk melakukan overclock baik dari CPU ataupun RAM, namun kami bukanlah overclock enthusiast dan kami juga terbatas dengan kondisi power supply dan pendingin kami. Kami lebih tertarik dengan fitur RGB dari motherboard ini. Walaupun kalian nantinya bisa merubah melalui software RGB Fusion-nya Astroke, namun ternyata melalui BIOS juga kalian bisa merubah konfigurasi RGB-nya. Untuk BIOS-nya sendiri, kami sudah mengupdate sampai ke BIOS yang terbaru dari Astroke Taichi X570 ini, yaitu P80, yang sudah mendukung Ryzen 9 prosesor atau Mati-C GPU. Oke, membahas tentang overclock tentunya sangat diharapkan dari mobo ini, namun sebagai pengguna biasa, kami cukup kagum dengan kemampuan AMD untuk precision boost overdrive-nya dari Ryzen 3700X ini. Walaupun hanya memiliki base clock-nya hanya 3,5 GHz, Ryzen 7 3700X ini hampir di semua benchmark test mampu berjalan di 4,4 GHz untuk semua core-nya, sehingga menurut kami untuk OSI manual menjadi tidak relevan, walaupun OSI manual melalui Ryzen Master juga sangat mudah. Kami di sini masih menggunakan regular bawaan dari Ryzen 7 3700X, dan suhu masih terjaga di 70 derajat Celcius. Walaupun sayangnya, MSC Afterburner kami tidak bisa membaca PID untuk temperatur Ryzen 7 3700X kami, sehingga harus menggunakan hardware info. Sedangkan untuk suhu GPU Radeon 7, maksimal menyutuh 79 derajat Celcius, namun tetap berjalan di range 60-70 untuk coveragenya. Nah, yang menjadi sedikit masalah, pendingin dari chipset mobo ini memiliki kipas yang akan tertutup oleh kartu grafis kalian, sehingga kalian membuat suhu chipset mobo akan sedikit tinggi, yaitu sampai 74 derajat Celcius. Kemungkinan untuk performa yang lebih baik, kalian bisa menggunakan slot PCIe kedua dan ketiga, agar tidak menutupi fan pendingin dari chipset mobo yang kalau kalian menggunakan slot PCIe pertama. In the end, S-Roc Teichi X570 ini memang mempunyai kemampuan untuk mendorong Ryzen 7 3700X sampai maksimal, dengan kemampuan mendorong daya tinggi di masing-masing VRM-nya. Dan juga, dukungan PCIe LAN 4.0 tentunya akan membuka ruang baru untuk perangkat pendukung berkecepatan tinggi ke depannya. Dengan harga yang dibanderol 5 jutaan, Bagaimana menurut kalian? Apakah S-Roc Teichi X570 ini layak untuk menjadi ibu dari perangkat PC kalian? Tinggalkan komentar kalian dan terima kasih untuk kalian yang sudah mensupport channel kami dengan like serta subscribe channel kami. Sampai jumpa lagi, and bye!